teman-teman balik lagi dengan belajar bareng kali ini belajar bareng akan membahas tentang luas tembireng lingkaran nah disini sudah ada sebuah lingkaran nah manakah yang dimaksud dengan tembireng lingkaran nah bagian yang kita arsir dengan kuning ini ini namanya tembireng lingkaran bagaimana rumusnya nah kita tulis dulu ya luas tembireng lingkaran luas tembireng lingkaran ini aja sama dengan seperempat kali luas lingkaran yaitu P dikalikan R kuadrat dikurangi ini apa teman-teman luas segitiga nah disini segitiganya A nya alasnya itu sama dengan R tingginya juga sama dengan R jari-jari lingkaran maka bisa kita tulis dengan setengah kali R kuadrat kita sederhanakan dulu ya rubus ini disini ada faktor variable yang sama yaitu R kuadrat maka kalau sama kita keluarkan ya R kuadrat nah disini ada seperempat ada setengah maka kita ambil sini setengah kemudian kalau ini sudah dikalikan R kuadrat berarti tinggal P ya P nah nah agar menjadi bisa perempat maka setengah kali setengah ya berarti langsung kita dikurangi dengan disini sudah ada R kuadrat sama berarti gini adalah satu lalu sudah set kita masukkan ya kita menggunakan P nya kita sepakati kita menggunakan P yang 22 per 7 kemudian dikurangi 1 nah kenapa ini mesti disederhanakan teman-teman agar nanti kita bisa praktis menggunakannya ya lebih cepat untuk mencari luas selanjutnya nah kita sederhanakan dulu kita nah R kuadrat 2 per 2 kali per 2 kali 7 adalah 14 kemudian dikurangi 1 sama dengan setengah R kuadrat dikalikan 22 kurangi 14 itu adalah 8 per 14 nah dari di sini bisa kita coret-coret ya dibagi 2 masing-masing sini 4 sini 7 nah 4 ini bisa kita coret lagi bagi 22 ini satu artinya 1 1 1 kali 2 itu 2 per 7 ini R kuadrat nah jadi kita menghasilkan sebuah rumus yang simpel yaitu yaitu berapa 2 per 7 kali R kuadrat luas tem bereng itu ya kita blok biar hmm jadi tinggal kita terapkan kita terapkan ke soal diketahui R nya diket R R sama dengan 10 maka tinggal kita masukkan ya 2 per 7 kali 10 kuadrat sama dengan 2 per 7 kali 100 200 200 dibagi 7 berapa 142 140 masih ada 60 ya teman-teman 68 sisa 56 sisa 4 ya kita tulis 5 cm 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 jadi sudah ketemu dengan menggunakan rumus yang simpel ini 28 luas tem bereng dengan jari-jari lingkaran 10 cm adalah 28,5 cm persegi kita sekarang menggunakan rumus luas tem bereng luas tem bereng luas tem bereng luas tem bereng rumusnya apa tadi teman-teman masih ingatkah tem bereng sama dengan 2 per 7 kali R kuadrat nah dari gambar ini kita ketahui R nya ada berapa R nya adalah 20 cm nah yang teman-teman perlu ketahui ini daerah yang di arsir ini adalah ada berapa tem bereng teman-teman nah tem bereng 1 tem bereng 2 ini artinya ada 2 tem bereng ya maka luas daerah yang di arsir luas daerah yang di arsir tinggal kita kalikan saja ya teman-teman 2 kali 2 per 7 kali 20 kuadrat 20 cm kuadrat hasilnya 2 kali 2 kali 2 itu 2 kali 2 4 per 7 kali 400 teman-teman ya 1600 bagi 7 hasilnya berapa teman-teman 14 2 20 2 ya 20 tinggal 6 8 8 56 koma 5 itu 5 cm persegi sebuah gambar seperti ini bintang ya teman-teman nah langkah yang pertama kita lakukan itu adalah eh apa teman-teman yaitu menghitung ada berapa tembereng yang ada pada gambar tersebut ya nah mari kita hitung sama-sama dulu ya kita tandai seperti ini ya jadi ini masing-masing daun ini ada berapa 2 tembereng ya 1 2 3 4 5 6 7 8 maka luas daerah yang diarsir luas daerah yang diarsir itu merupakan berapa tembereng teman-teman tinggal kita hitung saja daerah yang diarsir yang diarsir berapa 8 kali rumus luas tembereng apa teman-teman masih ingatkah 2 per 7 kali R kuadrat nah langsung kita terapkan 8 kali 2 per 7 R nya berapa teman-teman yaitu 14 kuadrat itu nanti ya satuannya belakangan aja kemudian 8 kali 2 per 7 nanti kita coret saja 14 kali 14 ya menghemat penghitungan ini 1 kita coret ini 2 artinya 8 kali 2 16 kali 2 32 dikalikan dengan 14 teman-teman nah kita hitung sama-sama secara bersusun 2 kali 4 itu adalah 8 3 kali 4 itu adalah 12 2 3 8 4 4 ya sudah ketemu 448 satuannya adalah cm persegi seperti itu sampai sini gampang ya teman-teman untuk mencari yang namanya luas tembaring lingkaran karena kita sudah menemukan apa sudah menemukan rumus simpelnya nah lanjut ke soal berikutnya teman-teman nah ternyata di sini kita yang di arsir itu justru yang di luar dari tembaring itu teman-teman nah maka luas daerah yang di arsir kita tulis ya luas daerah daerah yang di arsir lah yang di arsir bagaimana teman-teman kalau gambarnya seperti ini ya luas segi ini persegi ya luas persegi luas persegi dikurangi dengan berapa tembaringnya 1 2 dikurangi dengan 2 luas tembaring hmm sama dengan luas perseginya 14 ya langsung saja kali 14 dikurangi dengan 2 kali 2 per 7 kali 14 kali 14 nah 14 kali 14 itu hasilnya adalah 196 ini ya cm persegi nah ini dikurangi kita coret-coret aja dulu 2 8 kali 14 14 80 ditambah 32 itu 112 cm persegi nah jadi luas daerah yang di arsir 6 kurangi 2 itu adalah 4 9 kurangi 1 itu adalah 8 nah sudah habis ya 84 cm persegi nah begitulah ya teman-teman jangan lupa rumus luas tembaring itu adalah 2 per 7 kali r kuadrat ya rumus simpelnya itu tadi kita juga sudah membahas asal-usulnya sampai disini dulu pembahasannya jangan lupa klik like share dan subscribe ya ya apa 4 5 6 7 7 9 10 11 12 15 Terima kasih.